Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, umat Allah dimanapun Anda berada Dalam Injil tanggal 28 Mei ini, kita akan mendengarkan kisah tentang Yesus Kristus Yang memberikan janji kepada para murid untuk memberikan penghibur Nah tentu konteksnya ialah perpisahan Anda tahu para saudara, suasana perpisahan itu suasana yang menyedihkan Orang berat untuk berpisah, orang yang ingin tak bersama-sama dengan dia Nah Tuhan Yesus menangkap situasi kemanusiaan para murid itu Sehingga ia berkata, jangan takut, saya akan memberikan para kletus Para kletus itu ialah sang penghibur kepada para murid Jadi misi para kletus ini ialah ingin tentu saja mengobarkan Mengobarkan semangat para murid Supaya mereka itu tetap dan terus berjuang Karena roh ini yang terus akan menuntun mereka Nah, tapi juga dia akan bertindak seperti advokat Dia seperti hakim juga Yang bukan saja menghibur Tapi roh ini juga akan menunjukkan kepada kita Kesalahan kita Menunjukkan dosa dunia Dan tentang siapa yang benar Dan tentang penghakiman Nah, mereka akan mengatakan kita salah Dan jika kita salah Roh kudus itu juga akan mengatakan kita benar Kalau kita memang hidup sesuai dengan kebenaran Nah, salah satu dosa terbesar yang ingin hendak roh kudus itu beberkan kepada dunia itu Ialah ketidakpercayaan kepada Tuhan Bahkan, mau menunjukkan bahwa betapa banyak orang yang justru melihat bahwa Yesuslah Orang yang berdosa itu sendiri Dan ialah dosa yang tidak termaafkan Karena Yesus dituduh sebagai penghujat dan seterusnya Nah, tentu para saudara roh kudus ini Tidak pernah tinggal diam Dia terus berkarya pada kita Dan dia menyangatkan kita pada situasi kita yang terdalam Dia akan menuntun kita Kalau kita salah Dia akan menunjukkan keadilan Dia akan menunjukkan bagaimana dunia menyangkal Yesus Bagaimana dunia tidak percaya kepada dia Nah, jadi seakan-akan kita dituntun dan dibawa Untuk masuk ke dalam sebuah penghakiman Kita Makin menyadari bahwa betapa kita ini Seringkali justru menjauhkan diri dari Tuhan Jadi, roh kudus itu Pertama dia menuntun kita kepada Tuhan Tapi juga dia mau mengatakan Untuk sampai kepada Tuhan itu Dalam Injil Minggu kemarin kan roh kudus itu menuntun Nah, di dalam jalan menuntunnya itu Nah, dia ini bertindak sebagai orang yang Ya, seperti ibu Ibu itu menghibur Ibu itu menyembuhkan saat kita sakit Tapi ibu juga akan menunjukkan kesalahan kita di mana Ibu juga akan menunjukkan Kamu salahnya di sini Kamu salahnya di sini Supaya kita berubah Dan itu kan merupakan sebuah Dua bentuk ya Dari sebuah cara yang sama untuk mencintai kita Dua cara untuk menyatakan cinta kepada kita Nah, roh kudus ini justru selain menghibur Dia juga menjatuhkan kita Atau membawa kita kepada penyadaran akan dosa-dosa kita sendiri Jadi, para saudara Semakin banyak niat kita untuk mengaku dosa Dan semakin besar Nah, itu sebenarnya roh kudus saat itu sedang bekerja Nah, jangan sampai misalnya kita itu terlalu terhanyut dengan kubangan dosa Sampai akhirnya kita menjadi tidak pekah terhadap suara roh kudus itu yang bekerja dalam diri kita Semoga kita semakin hari Semakin mendengarkan roh kudus dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati Anda Tuhan Yesus memberkati Anda